Skema ganjil genap di pasar tradisional berdampak pada sepinya pembeli. Di pasar Bendungan Hilir, Jakarta, pembeli bahkan kesulitan menemukan beberapa jenis kebutuhan. Hari ini merupakan hari kedua penerapan sistem ganjil genap bagi pedagang di pasar Bendungan Hilir, Jakarta. Suasana pasar terlihat lebih sepi dibanding hari-hari biasa. Selain penutupan beberapa pintu masuk, pengecekan kesehatan seperti suhu tubuh juga rutin dilakukan. Pedagang menyatakan sejak kemarin jumlah pembeli menurun drastis. Beberapa pembeli juga tidak menemukan bahan makanan yang dibutuhkan karena jumlah pedagang yang terbatas. Di pasar Palmerah, Jakarta Barat, pemilik ruko menempelkan stiker ganjil genap di setiap ruko. Pemilik ruko menyesuaikan tanggal ganjil atau genap sesuai dengan stiker. Meski taat pada aturan, para pedagang mengeluhkan sepinya pembeli selama penerapan sistem ganjil genap. Mereka juga menyayangkan tagihan sewa bulanan yang tetap sama, meski tidak setiap hari beroperasi. Sudah bersama kami rekan Gaby Natasha di pasar Ben Hill, serta ada rekan hasbi Allah di pasar Palmerah, Jakarta. Kita akan sapa Gaby terlebih dahulu. Gaby, bagaimana situasi penerapan sistem ganjil genap di pasar Ben Hill, Gaby? Ya, Davi, untuk situasi penerapan sistem ganjil genap di pasar tradisional, tepatnya di penampungan sementara pasar Ben Hill, Jakarta Pusat, tadi kami sempat melihat dengan diterapkannya sistem ganjil genap ini sejak hari Senin kemarin, 15 Juni 2020, memang tidak banyak, ataupun kami tidak menemui adanya kerumunan pembeli di pasar Ben Hill ini. Dan sementara itu informasi lain yang dapat kami sampaikan, yang ini terkait respon dari pedagang semenjak diterapkannya sistem ganjil genap di pasar Ben Hill ini, di mana beberapa dari mereka, dari hasil wawancara kami, memang mengeluhkan. Mereka khawatir jika nantinya sistem ganjil genap ini akan semakin menurunkan pendapatan ataupun omset mereka perharinya. Karena memang di pasar Ben Hill ini sendiri, Davies, setiap harinya tidak banyak pembeli ataupun pengunjung yang datang ke pasar Ben Hill. Dari hasil data yang berhasil kami himpun juga, untuk kios yang disediakan di pasar Ben Hill ini ada sekitar 517 kios, dan tidak semuanya terisi, hanya sekitar 200 kios saja. Dan dari hasil pantauan tim sejak pagi hari tadi, memang tidak terdapat adanya keramaian ataupun pembeli yang banyak atau berkerumun di pasar Ben Hill ini sendiri. Sementara itu untuk respon dari pembeli, tadi kami sempat mewawancaranya juga, pembeli juga sempat mengkhawatirkan akan kesulitan mencari barang yang mereka cari jika memang toko yang mereka biasa datangi sedang tutup. Kemudian untuk protokol kesehatan juga tidak lupa diterapkan oleh pengelola pasar Ben Hill ini sendiri, di mana tadi kami sempat melihat ada petugas kesehatan yang disiagakan di pintu-pintu masuk untuk mengecek orang-orang, baik itu pedagang maupun pembeli yang akan masuk ke area pasar harus menggunakan masker, kemudian harus dicek terlebih dahulu untuk suhu tubuhnya, dan juga untuk dihimbau untuk mencuci tangan terlebih dahulu di tempat-tempat cuci tangan ataupun westafel yang sudah disediakan. Ada sekitar 6 unit yang sudah disediakan oleh pengelola, dan disebar di titik-titik yang strategis, salah satunya adalah di pintu masuk. Sementara itu informasi lain yang dapat kami sampaikan, yakni terkait pemberian markah jalan, yakni ataupun tanda kuning juga diberikan ataupun dilakukan oleh pengelola pasar Ben Hill ini untuk mengatur flow ataupun arus dari para penuh pembeli ataupun pedagang yang akan masuk ke area pasar sehingga tidak mencegah adanya kerumunan ataupun tidak mencegah adanya singgungan antara pembeli. antara pembeli. Davi? Baik, dari Gabi Natasnya di pasar Ben Hill, kita akan beralih melihat situasi terkini di pasar Palmerah, sudah ada Hasbi Allah di sana. Hasbi, apakah pelanggaran ganjil genap dilakukan oleh pedagang di pasar Palmerah, Hasbi? Ya baik, Davi, sejauh ini pantauan kami dari pagi hari hingga siang hari ini, memang pasar cenderung sepi dari pembeli. Kemudian pedagang juga kebanyakan ini masih banyak yang kami temui tidak menggunakan masker. Tetapun, ada beberapa dari pedagang ini justru berinisiatif untuk memasang shield ataupun pembatas di ruko mereka. Dan mereka juga menerapkan, menyeprotkan hand sanitizer tiap kali ada pedagang ataupun pembeli yang masuk ke ruko mereka. Kemudian di sini kami tidak menemukan adanya protokol-protokol keseharan sesuai standarnya, di mana ketika kami memasuki pasar Palmerah, kami tidak menemukan adanya tempat cuci tangan, kemudian petugas yang berjika untuk mengecek suhu, namun kami hanya menemukan stiker-stiker yang tertempel bahwa di setiap ruko ada stiker ganjil ataupun genap. Namun tanda-tanda ataupun simbol juga sebagai social distancing ataupun physical distancing juga kami tidak menemukan adanya di pasar Palmerah ini. Kemudian ada keluhan juga dari pihak penjual bahwa di sini mereka harus tetap membayar listrik dan juga sewa ruko secara normal meskipun mereka harus bergantian berdagang sehari, tidak sehari berdagang begitu. Kemudian keluhan lain karena SPI-nya pengunjung, maka omset mereka juga turun secara drastis. Dan rencananya besok dari pihak kelola telah mengkonfirmasi bahwa ada pengecekan rapid test, di mana nanti seluruh penjual ataupun juga pedagang ini akan dites apakah mereka terjangkit virus ataupun tidak. Dan juga himbawan lain adalah apabila memang usia langsia ataupun ibu yang memiliki anak bayi atau juga mereka yang sakit lebih baik tidak pergi ke pasar. David Terima kasih Hasbiyaullah melaporkan langsung dari Pasar Palmerah, Jakarta. Sebelumnya ada Gaby Natasha dari Pasar Ben Hill. Terima kasih Rekar Rekarana.